Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziriket. Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan membahas lanjutan film Attack on Titan Part 2 yang rilis pada tahun 2015 lalu. Dianjurkan untuk menonton alur cerita film Attack on Titan Part 1 yang Mimin buat sebelum ini biar gak gagal paham guys. Link ada di kolom deskripsi. Film ini masih disutradarai oleh Shinji Hikuchi, dipintangi oleh Haruma Miura, Kiko Mizuhara, Nanami Sakuraba, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Attack on Titan Part 2. Terlihat gilasan balik masa lalu, di mana seorang pria yang bernama Grisha Yeager memberikan suntikan cairan aneh kepada putranya yang bernama Aaron Yeager. Dia dibantu asistennya, Soda, melakukan suatu eksperimen pada putranya sendiri. Istri Grisha yang bernama Carla melihat kejadian tersebut dan mencoba menghentikan suaminya. Namun Grisha bersih keras kalau apa yang dia lakukan ini demi masa depan umat manusia. Di tengah-tengah eksperimen, terdengar suara pintu yang digedor dari luar. Mereka pun panik. Carla lalu menyuruh Soda membawa Aaron untuk kabur. Dari balik lorong rahasia, Aaron melihat beberapa anggota militer mengobrak aprik ruang penelitian dan menyeret kedua orang tuanya. Terlihat sosok Jenderal Kubal dalam rombongan tersebut. Di masa kini, Aaron yang ketahuan bisa berubah wujud menjadi Titan menjadikan polemik di kalangan militer. Dia diikat dan diinterogasi oleh Jenderal Kubal. Kubal bertanya pada Aaron, siapa dia sebenarnya? Manusia ataukah Titan? Dengan terbata-bata, Aaron menjawab kalau dirinya adalah manusia. Kubal lalu meneruskan. Dia berkata bahwa manusia biasa, jika anggota tubuhnya terpotong, maka tidak akan bisa tumbuh lagi. Sedangkan Aaron, anggota tubuhnya bisa utuh kembali. Meskipun sebelumnya kaki dan tangannya sempat terpotong saat bertarung dengan Titan. Di samping itu, Kubal juga melihat kalau Aaron hidup lagi setelah keluar dari tengkuk leher Titan. Namun Aaron tetap bersikeras kalau dirinya adalah manusia. Kubal tidak mendengar penjelasan Aaron. Kubal tetap menyuruh anak buahnya mengeksekusi mati Aaron. Tiba-tiba Armin muncul dan mencegah Kubal membunuh Aaron. Karena menurut Armin, meskipun Aaron adalah Titan, Aaron ada di pihak manusia. Bahkan Aaron adalah harapan terakhir umat manusia. Hanji kemudian maju dan mendukung Armin. Hanji menuntut agar Kubal tidak mengeksekusi Aaron. Hanji mengungkapkan jika Aaron mungkin bisa membantu mereka membetulkan tembok yang bolong. Mikasa yang juga ada di sana berkata dia ingat bahwa dahulu kala, Mikasa, Armin, dan Aaron menemukan sebuah rudal yang tidak berhasil meledak di dekat dinding. Dengan memperbaiki rudal itu, mereka pasti bisa menggunakannya untuk menambal dinding yang bolong. Tidak disangka, Kubal malah menuduh Armin sebagai pengikut vaksi pemberontak. Karena dia menemukan sorban yang diduga mirip dengan yang digunakan oleh orang yang mencuri bom di Omotemachi. Kubal menemukan sorban itu di kempasukan pengintai. Kubal lalu menjelaskan, kalau sejak dahulu kala, di dalam tembok terdapat vaksi pemberontak yang berusaha menggulingkan pemerintahan. Siapapun yang menentang perintahnya, Kubal akan menganggap orang itu sebagai pemberontak. Kubal lalu kembali menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap mengeksekusi Aaron. Mikasa yang emosi mengeluarkan pedangnya. Lalu dari belakang Soda berteriak, kalau Aaron tidak bersalah. Soda menjelaskan, jika Aaron terus dilatih, Aaron akan bisa menjadi Titan dengan kesadaran penuh. Belum selesai dia berbicara, Soda ditembak oleh Kubal tepat di dadanya. Soda pun sekarat. Kubal lalu menyebut, jika Soda adalah pembohong. Sambil berbisik, Soda berkata kalau Kubal adalah orang yang membunuh kedua orang tua Aaron. Mendengar perkataan itu, Aaron pun menjadi emosi. Lalu tiba-tiba dari atas, turun seekor Titan yang aneh. Titan dengan bentuk yang mirip dengan Titan Aaron, namun memiliki kulit yang lebih keras. Titan ini dilindungi armor di sekejur tubuhnya. Titan ini mengambil Aaron dan mengamuk membunuh semua pasukan yang menghalanginya. Namun secara aneh, Titan itu berhenti mengamuk saat melihat Mikasa berdiri di depannya. Titan itu kemudian kabur sambil membawa Aaron. Beberapa saat kemudian, di tanah lapang, Armin menguburkan Soda. Hanji kemudian menjelaskan kalau misi mereka berikutnya adalah mengambil rudal yang gagal berfungsi dan membawanya menuju tembok lalu meledakannya agar tembok yang bolong bisa tertutupi. Mereka pun bersiap-siap naik ke atas truk. Tidak disangka di momen ini, Mikasa meminta maaf pada Armin atas sikapnya yang dingin selama ini. Mikasa mengukapkan ingin ikut rombongan. Armin pun senang mendengarnya. Di tempat lain, Aaron terbangun di dalam ruangan yang aneh. Di tempat itu, ternyata Shikishima juga ada di sana menunggu Aaron siuman. Shikishima menyebut kalau dia menyelamatkan Aaron dari cenggeraman Titan yang menangkap Aaron sebelumnya. Shikishima lalu berkata kalau dunia ini memanglah kejam. Dia bercerita, dahulu kala beberapa ilmuwan bereksperimen menciptakan senjata biologis yang mampu merubah manusia biasa menjadi raksasa. Namun 100 tahun lalu, entah mengapa serum senjata biologis itu tersebar ke khalayak umum dan membuat ribuan hingga jutaan manusia terinfeksi dan berubah menjadi Titan. Situasi ini secara cepat membawa umat manusia menuju kehancuran. Manusia yang tersisa berlindung dari balik tembok. Hingga suatu ketika, sosok penguasa muncul. Dengan memberikan aturan yang tidak berpihak pada masyarakat, pemerintah membuat ruangan-ruangan seperti yang Shikishima dan Aaron tempati saat ini untuk mengeksekusi setiap orang yang menentang kebijakan pemerintah. Shikishima lalu bertanya, apa yang dilakukan pemerintah saat tragedi jebolnya tembok dua tahun lalu? Aaron teringat, tepat sebelum tembok jebol, pihak militer berniat akan melakukan ekspedisi keluar tembok. Shikishima lalu melanjutkan, pada saat itu rakyat sudah mulai melupakan rasa takut mereka terhadap ancaman Titan. Dan mereka sudah tidak peduli dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat tetap ingin pergi keluar tembok. Namun tiba-tiba di saat itu juga muncul Titan dan mengamuk kembali menebar ketakutan. Shikishima lalu meneruskan, jika niatan pemerintah untuk menambal tembok hanyalah omong kosong berlaka. Nyatanya para pasukan yang berangkat hanya dikorbankan untuk menambah rasa takut terhadap Titan. Sehingga masyarakat bisa kembali tunduk pada pemerintahan. Atas kejadian ini, ribuan nyawa tak berdosa pun melayang. Shikishima melihat Aaron sebagai satu-satunya harapan umat manusia karena Aaron spesial. Meskipun bisa berubah wujud menjadi Titan, Aaron masih memiliki kesadaran. Aaron adalah salah satu manusia terpilih yang bisa mengakhiri era perbudakan. Shikishima lalu mengajak Aaron menuju suatu tempat. Di jalanan, armin dan rombongan akhirnya berhasil mencapai lokasi rudal yang terbengkalai. Di tempat lain, Shikishima membawa Aaron menemui pasukannya. Ternyata Shikishima adalah pemimpin vaksi pemberontak. Di sana pasukan Shikishima memegang senjata yang terbilang canggih. Shikishima menjelaskan kalau senjata itu adalah senjata peninggalan sebelum perang besar terjadi. Pemerintah menyembunyikan senjata-senjata itu di suatu tempat, namun Shikishima berhasil mencurinya. Shikishima meminta Aaron berjuang bersamanya dan jangan lagi menjadi binatang ternak yang terkekang di dalam tembok. Sementara itu, armin dan yang lain telah berhasil mengangkat rudal ke atas truk. Mereka pun membawa rudal itu menuju dinding. Di tengah jalan, armin dan yang lain tiba-tiba dihadang oleh tank. Itu adalah rombongan vaksi pemberontak. Aaron berlari mendekati teman-temannya dan berkata kalau Shikishima telah menyelamatkan hidupnya. Shikishima kemudian muncul dan berjalan mendekati rombongan, lalu kemudian melihat rudal yang dibawa oleh mereka. Di sana, Hanji terkagum-kagum melihat persenjataan berat dan misil-misil milik anak buah Shikishima yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di sini, Shikishima berkata kepada yang lain kalau dia akan mengambil alih rudal yang mereka bawa. Shikishima berniat menggunakan rudal tersebut untuk menggulingkan pemerintahan. Shikishima akan menjebol tembok bagian dalam dan membiarkan para Titan masuk mengamuk memenuhi kota. Shikishima akan menjatuhkan pemerintahan dengan satu serangan. Dia menjelaskan kalau rekan-rekannya yang ada di dalam tembok akan bergabung dengan pergerakan ini. Setelah pemerintahan runtuh nanti, era reformasi akan dimulai. Di tempat itu, Aaron terkejut mendengar penjelasan Shikishima. Aaron yang sejatingnya ingin menambal tembok dan menghentikan ancaman para Titan, tidak setuju dengan ide Shikishima yang ingin mengorbankan lebih banyak nyawa rakyat tidak berdosa. Shikishima tidak peduli karena manusia-manusia yang diam saja ketika ditindas sama saja membiarkan kejahatan terjadi. Shikishima ingin hidup bebas tanpa terkekang. Shikishima menyebut jika para Titan bukanlah musuh mereka, melainkan pemerintahlah yang mengontrol mereka dengan rasa takut. Aaron yang tidak ingin melihat orang-orang tidak bersalah kembali menjadi korban, menghunuskan pedang dan maju menyerang Shikishima. Namun dia langsung tumbang dengan satu pukulan. Aaron kembali bangkit dan kembali menyerang Shikishima, namun dia selalu berhasil dijatuhkan dengan mudah. Shikishima menghajar Aaron hingga babak belur. Mikasa lalu muncul dan menampar Shikishima. Tidak disangka Shikishima menendang Mikasa hingga kesakitan. Karena tidak terima melihat Mikasa yang disakiti, Aaron kembali bangkit dan menyerang. Namun tetap saja, hal itu malah membuat Aaron semakin babak belur saja. Di saat Shikishima akan menusuk Aaron, dari belakang seseorang melemparinya. Itu adalah Shasha. Di samping Shasha, Armin mengancam Shikishima kalau dia akan meledakkan rudal di belakang mereka dengan alat yang telah dimodifikasi jika Shikishima tidak menyerahkan Aaron padanya. Sanagi dan Jin lalu membawa Aaron naik ke atas truk. Shikishima yang tidak takut dengan geretakan Armin, dia menyuruh anak buahnya bersiap menembak. Lalu tiba-tiba, sebuah kabel melesat menancap di reruntuhan tower di belakang pasukan Shikishima. Itu adalah Sanagi. Sanagi menyuruh Armin dan yang lain pergi, sementara dia akan menghambat Shikishima dan pasukannya. Sanagi berusaha menarik puing-puing tower. Anak buah Shikishima menembaki Sanagi bertubi-tubi, namun Sanagi masih bisa berdiri. Di sisa-sisa tenaganya, Sanagi berhasil meruntuhkan tower dan menimpa anak buah Shikishima. Hal itu membuat misil-misil yang ada di sana meledak. Beruntung Armin berhasil membawa yang lain kabur sebelum ledakan terjadi. Tidak disangka, Shikishima mengikuti rombongan itu dari belakang. Di atas truk, Shikishima berkata, kalau sebenarnya di dunia ini, bukan hanya Eren saja yang dikaruniai kekuatan spesial. Shikishima lalu menusuk jantungnya sendiri. Tubuhnya pun bereaksi. Melihat kesempatan itu, Armin langsung menginjak gas untuk kabur. Terlihat, Shikishima yang perlahan-lahan berubah bentuk menjadi Titan. Dari jauh, Armin melihat Shikishima yang telah berubah bentuk menjadi armor Titan. Ternyata armor Titan yang sebelumnya menangkap Eren adalah Shikishima itu sendiri. Eren lalu berniat untuk menusuk jantungnya, namun Jin menghentikan aksi Eren tersebut. Karena bisa saja, itu hanya trik Shikishima, dan belum tentu dengan cara itu Eren akan berubah menjadi Titan. Jin mengajak yang lain untuk berjuang bersama, sekuat tenaga menghadapi Shikishima. Eren lalu melihat Mikasa yang masih menyimpan shawl yang dia berikan dulu. Ternyata sampai saat ini, Mikasa masih menyimpan perasaan pada Eren. Mikasa ingin melindungi Eren apapun yang terjadi. Dari jauh, terlihat para Titan mendekati mereka. Namun Titan Shikishima dengan mudah menghabisi Titan-Titan yang ada di sana. Armin dan yang lain pun mulai bergerak. Shasha memanah mata Shikishima. Mikasa sempat tertangkap namun berhasil lolos kembali. Di bawah, Eren menebas kaki Shikishima hingga terjatuh. Dari belakang, saat Jin akan menebas tengkuk Shikishima, ternyata pergerakannya ketahuan. Eren lalu melompat menyelamatkan Jin. Eren terkena pukulan hingga menembus tembok gedung. Di saat Shikishima berusaha mengambil rudal, di belakangnya Eren berubah wujud menjadi Titan. Titan Eren dan Shikishima pun bertarung dengan sengit. Shikishima berhasil menendang Eren hingga terkapar. Eren lalu meraih besi di sampingnya dan menggunakannya untuk menebas tubuh Shikishima. Melihat Titan Shikishima yang sudah tidak berdaya, Eren menyerangnya dengan jurus dengkul sakti. Serangan itu membuat Titan Shikishima tumbang dan tertimpa puing-puing bangunan. Hingga terkapar tidak bisa bangkit lagi. Singkat cerita, Titan Eren membantu Armin dan yang lain membawa rudal untuk diletakkan di atas lubang. Eren memanjat dinding yang masih cukup tinggi bagi Titan seperti dirinya. Di belakang, teman-teman yang lain ikut memanjat menggunakan 3D manuver gear. Sesampainya di atas, saat Eren akan menancapkan rudal yang ada di tangannya, Eren mulai tidak sadarkan diri. Kekuatannya melemah. Titan Eren pun terjatuh. Sambil membawa rudal, dia berkelantungan. Mikasa lalu melompat dan berdiri tepat di tengguk Eren. Mikasa kemudian menusuk tengguk Eren. Tusukan itu tepat mengenai pipi Eren yang ada di dalam tubuh Titan. Sambil menangis, Mikasa berkata, Kalau dulu, Eren pernah berjanji akan mengajaknya melihat lautan. Dia ingin Eren jangan mati dulu sebelum mewujudkan impiannya. Hal itu membuat Eren kembali sadar. Eren lalu kembali naik dan meletakkan rudal di tempat yang sudah ditentukan. Setelah misi dilaksanakan, tubuh Titan Eren mulai menguap. Eren kembali menjadi wujud manusia. Di samping mereka, Armin telah berhasil mengutak-atik mesin rudal dan menyetel alat hitungan mundur untuk meledakan rudal tersebut. Di saat mereka akan kembali turun. Dari atas, mereka mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah Kubal yang masih hidup. Kubal menyuruh Armin dan yang lain menyerahkan Eren padanya atau dia akan membunuh semua orang yang ada di sana. Armin menolak dengan tegas permintaan Kubal. Dia tidak mau menyerahkan Eren. Kubal lalu menembak kaki Armin hingga tersungkur. Beberapa saat kemudian, dari bawah, Sasha yang emosi memanah leher Kubal beberapa kali. Tidak disangka, tubuh Kubal bereaksi. Kubal berubah bentuk menjadi sosok Titan raksasa yang dua tahun lalu menjebol tembok. Ternyata benar apa kata Shikishima bahwa teror Titan sengaja dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Titan Kubal berukuran sangat kolosal, lebih besar dari tembok. Dengan 3D manuver gear, Eren, Mikasa, dan Jean bersama-sama melompat menyerang Titan kolosal. Di pertempuran ini, Titan kolosal menyerang Jean hingga hancur di depan mata Eren. Hal itu membuat Eren semakin marah. Sementara di bawah, Sasha membawa Armin menjauh dari pertarungan. Di saat Titan kolosal akan menyerang Eren, dari bawah dia diserang oleh Bazooka. Itu adalah Hanji yang berhasil selamat dan mengambil persenjataan milik anak buah Shikishima. Melihat kesempatan ini, Eren melompat dan menempel di punggung Titan kolosal. Eren bergerak menuju tengkuk Titan kolosal sambil menahan hawa panas yang keluar dari tubuh Titan tersebut. Mikasa kemudian datang mengajak Eren untuk pergi karena sebentar lagi rudal yang dipasang di dinding akan segera meledak. Setelah alat hitungan mundur berhenti berdetak, rudal itu tidak kunjung meledak. Ternyata alat detonator rudal tersebut rusak setelah disentuh oleh Titan kolosal. Mengetahui hal itu, Mikasa bergegas melompat turun. Dia bergerak mendekati rudal berniat untuk memperbaiki rudal tersebut. Tiba-tiba muncul Shikishima yang ternyata masih hidup memberitahu Mikasa kalau percuma saja menutup lubang tembok, musuh akan bisa mencubulnya lagi. Mikasa lalu berkata, setidaknya mereka masih tetap berjuang, tidak seperti Shikishima yang pasrah melihat apa yang terjadi saat ini. Di atas, Eren berhasil mencapai tengkuk Titan kolosal. Eren pun langsung menusukkan pedangnya. Dia membedah tengkuk Titan dan melihat sosok Kubal di dalamnya. Di saat Eren akan membunuh Kubal, Titan kolosal berhasil menangkapnya. Secara mengejutkan, dari bawah, Shikishima yang sudah berubah wujud menjadi Titan membawa rudal mendekati Titan kolosal. Eren pun terlepas dari keggaman dan terjatuh. Di atas, Shikishima melompat menancapkan rudal ke mulut Titan kolosal dan seketika terjadi ledakan yang dahsyat. Ledakan itu menghancurkan kepala Titan kolosal. Beberapa saat kemudian, ledakan kedua terjadi lebih dahsyat lagi, menghancurkan tembok yang ada di sana. Sementara itu, Mikasa berhasil menangkap Eren yang terjatuh dari ketinggian. Setelah semua reda, puing-puing sisa ledakan sebelumnya berhasil menutup lubang yang ada di sana. Akhirnya, misi mereka berhasil. Di atas dinding, Eren dan Mikasa memandangi lautan yang sangat indah membentang di luar dinding. Eren berkata kalau saat ini, petualangan mereka justru baru dimulai. Dan berakhirlah alur cerita film Attack on Titan Part 2 ini, guys. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa, follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax